Oke, hari ini kita udah masuk ke materi baru, sebelumnya kan kita masuk ke teks editorial, hari ini kita akan mendiskusikan buku fiksi dan non-fiksi. Oke, hari ini kita masuk ke fiksi dan non-fiksi. Familiar nggak dengan dua kata ini? Familiar ya, Pak. Namanya ngasih ingat ya. Nah, semisal ditanya, apa itu fiksi dan non-fiksi? Tau lah, membedakannya tau lah. Nggak usah bagus sekali kata-katanya, tapi paham lah ya konsep fiksi dan non-fiksi kan. Nanti kita akan coba diskusikan itu. Tapi perlu dipahami, untuk pembahasan non-fiksi dan fiksi ini kita tidak terlalu panjang. Barangkali hanya dua pertemuan. Ini pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Habis itu buku fiksi udah selesai. Nanti kita akan berfokus ke materi selanjutnya, yaitu novel. Nah, ada pun peta konsep atau pembahasan kita untuk si fiksi dan non-fiksi ini. Yang pertama, kita akan coba membedah kembali, atau mengingat kembali, menyegarkan ingatan kita terhadap perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Setelah itu, nanti kita akan ada kegiatan membaca buku fiksi dan non-fiksi. Nanti akan saya coba bagi beberapa kelompok. Lalu pada akhirnya, dari apa yang udah kita baca bareng-bareng, kita akan menceritakan apa yang sudah kita baca ke teman-teman. Jadi kita saling sharing, saling cerita atas apa yang udah kita peroleh informasi terhadap buku yang kita baca. Jadi di situ kita akan mempelajari dua hal, bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menyampaikan apa yang kita baca. Bagaimana menerima informasi dan bagaimana cara menyampaikan kembali informasi yang sudah kita terima. Nah, ada pun kompetensi dasar dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama, kita akan menilai isi dua buku fiksi. Dan yang terakhir, terakhir nanti, setelah kita baca, lalu pada akhirnya kita menyusun laporan dan mempresentasikan laporan dari hasil pembahasan kita dari buku fiksi dan non-fiksi tersebut. Nah, dari slide ini, kalian ada pernah baca satu buku dari slide ini nggak? Atau nonton deh? The Hobbit, The Lord of the Rings, The Da Vinci Code, Kamus Inggris Indonesia, masa nggak pernah sih? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Yang mana bacanya, yang mana? Rahmat baru buku suara, tadi disuruh ngeliatin wajahnya nggak mau. Selain kamus lah, pernah baca yang mana nih di antara ini? Di antara apa ya, Pak? Itu nggak ada gambar ya, Pak? Slide-nya belum ada, Pak. Gimana? Iya, Pak. Slide-nya belum bergantung. Slide-nya belum ada, Pak. Di dasar. Udah? Masih slide buku fiksi dan non-fiksi, Pak. Masih kompet yang di dasar, Pak. Kok bisa? Loh, kok beda-beda? Bentar, 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 bentar. Ini udah gimana sekarang di layar kalian? Setiap, Pak. Masih kompet yang di dasar, Pak. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini sepertinya ada yang masalah. Saya ulang lagi lah, share screen-nya. Sekarang udah gimana? Masih loading. Masih loading. Loading. Oke. Udah? Masih loading, Pak. Loading. Kok bisa ya? Sebentar lah kalau gitu. Kita tunggu loadingnya. Nanti kalau udah bilang ya. Kayak main petak kumpet kita nih. Udah? Belum. Nanti kalau udah muncul, kalian bilang, Pak. Iya, nanti kalian udah kerjasama. Udah mau habis waktu-hati, baru kalian udah mulai. Coba. Tunggu, Pak. Tunggu, saya pakai internet. Udah. Pak. Udah, Pak. Nah, di antara buku-buku ini, mana yang udah kalian baca selain Kamus Inggris Indonesia? Tidak ada, Pak. Nonton, nonton. Masa nggak ada yang? Masa? Di antara kami. Belum ada yang nonton The Hobbit? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Nah, coba yang ada. Ceritakan kembali ke kami. Gimana sih The Hobbit itu? Tadi sempatnya suara jaki sama Lahan Kurniawan. Ayo, Pak. Halo? Hobbit banyak, Pak. Ini apa, Pak? Iya, The Hobbit banyak. Yang kamu tonton aja. Harry Potter, Pak. Oh, Harry Potter. Tunggu satu-satu. The Hobbit dulu. The Hobbit ini menarik dia soalnya. Coba, Zaki. The Hobbit pertama aja dulu. ini yang saya ingat tentang si Bilbo, Bilbo ya, Pak. Iya, Bilbo. Bilbo dia yang berpetualang mencari, apa ya? Sudah lama soalnya nontonnya. yang mencari ring, kan? Iya, nggak sih? Iya, mencari ring untuk menemukan. Dia mau menemukan kerajaan ya, Pak? Iya. Kerajaan yang hilang. Iya, itu, Pak. Iya, ada itu, Pak. Tidak ya, lupa-lupa ingat. Kurang lebih, kisahnya seperti itu. Nah, tadi ada yang menyebut Harry Potter. Itu sama-sama fiksi, Nah, ya. Coba, tadi siapa tuh? Suara perempuan tadi. Siapa yang udah baca atau nonton Harry Potter? Kayaknya di antara kita ada yang belum nonton Harry Potter belum? Kayaknya udah semua, ya? Saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Udah, yang belum? Waduh, nanti sempatkan waktu ya, nak, ditonton atau dibaca bukunya. Karena lumayan bang hibur. Nah, tadi siapa yang udah? Kayaknya ada fans berat dari Harry Potter, nih. Saya, Pak. Siapa tuh? Raysha. Iya, Raysha. Coba ceritakan ke kami. Raysha, Raysha, Pak. Oh, Raysha. Saya bilang apa tadi? Raysha, ya? Coba, gimana Raysha? Yang pertama, Harry Potter pertama. Dia tahu kalau dia punya darah penyihir, ternyata dia abutkan manusia biasa. Terus dia masuk ke dunia Asia pertama kali, Pak. Bagus. Nah, itu kan. Sama mantra, sama hewan-hewan sihir. Hewan-hewan sihir. Kalau di buku satu sih masih adaptasi sama dunia sihir gitu sih, Pak. Iya, benar-benar. Saya ingat itu. Saya masih memperkenalkan tokoh Harry Potter dulu. Bagaimana kehidupan dia dari awal, kan, sebelum mengenal sihir, sampai pada akhirnya dia mulai-mulai paham bahwa dia ada keturunan. Dari siapa nama ayahnya itu? Saya lupa. James. James Kocolonel. Nah, jadi itu tadi kenapa saya minta teman-teman yang udah nonton, atau udah baca dari buku-buku besar yang saya tampilkan ini. Karena saya ingin melihat sejauh mana teman-teman dapat mengingat atau menyerap informasi dari apa yang teman-teman tonton ataupun baca, lalu menyampaikannya ulang. Kita kerap kali kesusahan, kan? Iya nggak sih? Semisal gini, contoh sederhana aja. Dalam soal lah. Coba buatlah karangan tentang liburanmu. Itu kita pasti bingung, kan? Kita bingung ketika mengarang, tapi ketika kita diminta untuk menjawab dengan fakta, kita mengarang. Misal, apa yang terjadi pada perang di Konegoro, itu kita ngarang itu kalau nggak tahu, kan? Iya, kan? Kita ngarang itu. Tapi pas disuruh ngarang, kita bingung. Ini termasuk seni bagaimana pada akhirnya kita mencerap informasi dan menyampaikan informasi dari skala 10, setidaknya kita 8 bisa menyampaikannya. Nah, itu yang hari ini akan kita bahas, teman-teman. Nah, ini kan udah tahu ya? Ini sebenarnya buku. Ini sebenarnya terlalu aneh. Saya kasih definisi buku, biar kita sepaham dulu, sehingga nanti tidak ada perbedaan antara pemahaman buku fiksi dan nanofiksi. Nah, buku ini dapat kita artikan sebagai sekumpulan lembar kertas cetak yang disatukan di antar dua sampul. Itu definisi buku. Dalam bentuk fisiknya. Nah, sekarang pertanyaannya saya ubah. Ada yang mau jawab nggak? Saya, Pak. Oke, Daeng. Apa, nak? Fiksi itu, Pak. Buku-fiksi itu buku yang berisikan cenderung kehayalan, Pak. Atau imajinatif? Oke. Daeng, daeng, daeng. Daeng lagi. Daeng, kata kunci yang saya terima dari daeng adalah imajinatif. Ada yang lain nggak selain daeng? Tidak nyata, Sir. Iya. Tidak nyata. Mirip-mirip ya. Imajinatif, tidak nyata. Lalu, ada yang lain? Hayalan, Pak. Hayalan. Iya. Terus? Ayo, terus, nak. Masih ada lagi tuh yang belum. Tadi yang saya tangkap, imajinatif, tidak nyata, hayalan. Terus? Oke. Udah pas. Benar, benar. Udah tiga tuh aja lah dulu. Nah, kalau yang ini gimana? Kebalikannya, Sir. Iya, terima kasih, Daeng. Terima kasih. Selalu seperti itu cara kamu menjelaskannya. Sebaliknya. Jelasin lah gimana. Ayo. Kita disini coba saling berdiskusi. Gimana? Hairil gimana? Hairil lah dulu. Hairil. Apa, nak? Bersifat fakta dan nyata. Gimana, nak? Bersifat fakta dan nyata. Pinter. Itu kata kuncinya. Ada yang lain? Ini saya catat dulu nih. Bersifat fakta dan nyata. Oke. Ada yang lain? Tidak? Oke. Nah. Oh, ada yang lain. Siapa tuh? Berasal dari peristiwa yang sudah pernah terjadi. Iya. Itu dia. Jadi ada tiga kata kunci yang sudah kita dapatkan untuk non-fiksi. Bersifat fakta dan nyata dari Hairil. Dan satu lagi. Dari siapa? Dari siapa? Dari hamba Allah, Pak. Oke. Tidak jubawa ya. Dari hamba Allah. Itu biasa tuh. Nyumbang 100 ribu, hamba Allah. Kalau tuh hamba Allahnya aku. Sama aja. Sombong juga. Nah, jadi kita ada dapat tiga kata kunci. Dari non-fiksi, bersifat fakta dan nyata. Berdasarkan dari kisah nyata. Kita perhatikan definisinya. Buku fiksi ini benar. Dapat kita artikan sebagai cerita. Namanya udah cerita, umumnya pasti rekaan kan? Yang bersifat hayal, tidak berdasarkan kenyataan. Contohnya roman, novel, dan sebagainya. Jadi dia rekaan dan hayalan. Atau di sini kata kuncinya adalah imaginatif. Jadi apa yang teman-teman sampaikan tadi untuk fiksi 100% benar. Nah, selanjutnya, meski ada buku fiksi yang berdasarkan peristiwa nyata dan sejarah, tetapi penulis biasanya membuat karakter atau dialog imajiner. Masih ingat nggak pembahasan kita terkait novel sejarah? Ada yang masih ingat? Masih ya? Masih. Setidaknya ada sedikit-sedikit yang masih kita ingat terkait novel sejarah. Nah, itu kan sebenarnya latar belakangnya dari sejarah karena yang membuat dia pada akhirnya masih masuk ke dalam fiksi, karena di sini si penulis memiliki keluasan untuk mengembangkan cerita. Sehingga dia boleh membuat karakternya bertambah, berkurang, atau mengubah dialog imajinernya. Jadi dia masih masuk ke fiksi, bukan buku sejarah. Nah, yang non-fiksi tadi, semuanya benar. Yang disampaikan Daeng dan Hamba Allah tadi, terutama itu membuat informasi dan fakta, itu kata kunci dari si non-fiksi itu. Nah, jika ditanya apa perbedaannya, perbedaannya dapat kita lihat dari ciri yang saya tampilkan pada Salindia berikut ini. Yang pertama, fiksi itu bersifat fiktif atau imajinatif. Jadi kebenarannya belum tentu. Sehingga ketika kebenarannya belum tentu, kita tidak bisa menjat seseorang ketika menulis buku fiksi dan bukunya itu nyeleneh, terus kita penjarakan dia. Itu tidak bisa, teman-teman. Karena lagi-lagi fiktif. Barangkali bisa lah masuk ke UWTE kan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Tapi, cerdasnya orang yang menulis fiksi ini, biasanya ketika dia menyinggung sesuatu, dia akan semaksimal mungkin mengemas terlebih dahulu namanya, latar belakang tokohnya, sehingga tidak benar-benar menuju ke orang yang disindir. Sehingga lagi-lagi fiksi ini tidak bisa dipenjarakan. Kalau menurut saya. Berarti itu macam satire ya Pak? Iya, pintar. Dia mirip-mirip satire kalau larinya ke sana. Dia menyindir. Itu biasanya menggunakan tiga majas sindiran. Ada ironi, ada sarkasma, ada sinisme. Tapi dia nggak langsung. Misalnya saya bilang, misalnya daeng lah. Saya mau menyindir daeng nih. Apa yang bisa saya sindir dari daeng? Misalnya saya iri sama kegantengan daeng lah gitu ya. Boleh ya? Boleh ya saya iri ya manusia? Boleh lah Pak. Boleh ya? Nggak apa-apa lah kalau bohongan ini ya. Contoh aja kok. Nah misalnya saya mau iri sama kegantengan daeng. Gimana ya caranya biar bisa kayak si daeng misalnya seperti itu kan? Tapi saya menyampaikannya nggak menggunakan kata daeng pada penyampaian saya. Barangkali saya bisa ngomong ke Zaki. Zaki, kawan di sebelahmu itu ganteng kali ya. Pengen kalian kayak dia misalnya gitu. Padahal di kondisi Zaki itu tidak hanya di samping si daeng. Tapi juga di samping barangkali ada teman-teman yang lain selain si daeng. Kemasan-kemasan satir seperti itu menurut saya tidak bisa dipenjarakan. Menurut saya ya, menurut saya, walaupun banyak buku-buku fiksi yang pada zaman dulu tuh dibakar, seperti buku Pramudia Anantatur, seperti penulisnya Pramudia Anantatur yang dipenjara di Pulau Buruh, menurut saya itu salah satu kesalahan oleh pihak-pihak berwajib yang memenjarakan penulis fiksi. Karena kan dia nggak menulis kebenaran kenapa Anda tersindir. Berbeda dengan non-fiksi, nak. Jika non-fiksi ini besar tanggung jawabnya. Karena yang dia emban adalah informasi dan kebenaran. Sehingga ketika non-fiksi ini salah, bisa aja dipenjarakan. Misalnya menulis tentang sejarah, tapi sejarahnya kemana-mana. Itu bisa dipenjarakan. Atau bisa dipokoknya dimasukkan ke jalur hukum, pidana. Karena informasi yang dia emban itu harus sampai dan benar. Berbeda dengan si fiksi. Selanjutnya, fiksi ini tidak membutuhkan pengamatan. Dan yang ini membutuhkan pengamatan. Ini ada kekeliruan di sini. Ini saya mengutip dari internet sebenarnya. Dari sebuah media pembelajaran. Dia mengatakan bahwa fiksi ini tidak membutuhkan pengamatan. Padahal, buku fiksi yang baik adalah buku fiksi yang berdasarkan research atau pengamatan yang luas. Di sini ada yang pernah nonton, ini nggak? Perahu kertas. Enggak pernah, Pak. Pernah, ya? Pernah, Pak. Mau di Ayunda, ya? Iya, Pak. Saya setiap ada film ada mau di Ayundanya, saya pasti tonton. Terlepas bagus atau tidaknya, saya ingin nonton. Jadi, itu cerita ditulis oleh Delestari. Delestari itu salah satu penulis fiksi Indonesia yang kalau mau nulis, itu research-nya bisa tahunan. Misalnya dia mau nulis tentang itu kan, kalau kurang lebih saya ingat tentang periklanannya. Itu dia research itu. Atau mengamati orang-orang yang beriklan. Bekerja di periklanan. Sehingga di sini ada kekeliruan. Tapi, semisal ada pertanyaan terkait perbedaan fiksi dan non-fiksi, sederhananya bisa kita jawab ini saja. Tapi, untuk pemahaman, kita bisa memahami bahwa sebenarnya juga buku fiksi ada loh yang membutuhkan pengamatan seperti itu. Tapi, kalau non-fiksi wajib. Wajib membutuhkan pengamatan. Nah, ini tadi saya bilang, fiksi ini tidak perlu atau tidak perlu pertanggung jawaban. Sehingga tadi, menurut saya, sekali lagi kan, itu tidak bisa dipenjarakan. Sekarang tuh lagi rame tuh buku-buku yang... Sekarang mulai rame lagi. Ada beberapa buku fiksi yang mulai pelan-pelan ditarik peredarannya. Saya tidak bisa sebut beberapa judulnya. Kadang nanti kalau saya sebut judulnya, kalian tertarik bacanya, kan? Seperti itu. Jadi, ada beberapa buku sekarang yang udah mulai ditarik kembali peredarannya karena dianggap menyinggung beberapa pihak. Padahal kan, lagi-lagi itu kan fiksi. Pihak itu aja yang baperan barangkali. Mana tahu, bukan untuk orang itu. Nah, si fiksi ini lagi-lagi memiliki sifat khayal ketika menulisnya. Sedangkan non-fiksi berdasarkan data. Yang terakhir, fiksi ini biasanya dikemas menggunakan bahasa kiasan atau konotatif, sedangkan non-fiksi bahasanya lugas atau langsung atau denotatif. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bahas nilai moral dalam karya fiksi. Di sini saya terakan ada lima yang berkaitan dengan si moral ini. Yang pertama, nilai hedonik. Nilai hedonik ini dapat kita artikan sebagai nilai yang memberikan kesenangan secara langsung. Pernah nggak kalian nonton sesuatu, setelah kalian nonton itu kalian senang kali gitu. Atau sederhananya, nih cewek-cewek nih biasanya nih yang nonton rakor misalnya. Misalnya hari Jumat, tayangnya hari Kamis sudah senang, besok Jumat. ada nggak kayak gitu? Ada, Pak. Ada, kan? Iya, kan? Itu yang langsung, kita langsung bahagia hari itu. Ini cowok-cowok biasanya bola nih. Misalnya tim kesayangannya main kan. Ih, besok main gitu. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya, nilai artistik, yaitu nilai yang memanifestasikan keterampilan seseorang. Kalian pernah nggak tertarik atas sesuatu yang dulu kalian nggak pernah tertarik, namun ketika nonton itu kalian jadi tertarik? Pernah nggak? Pernah, Pak. Apa terdaeng? Apa yang dulu kamu nggak tertarik ketika nonton kamu jadi tertarik? Main catur, Pak. Main catur. Film apa itu, Nak? Queen's Gambit, Pak. Iya. Berarti kamu nonton Queen's Gambit juga, ya? Iya, saya juga. Saya juga sempat tertarik main catur. Saya dulu nggak pernah main catur gara-gara Queen's Gambit, saya main catur. Yang disebut dengan nilai yang memanifestasikan keterampilan seseorang. Nah, selanjutnya, nilai kultural. Yaitu nilai yang mengandung hubungan yang mendalam dengan masyarakat. Sehingga biasanya, umumnya, ketika kita membaca buku yang menyentuh kultur atau kebudayaan, kita bisa senang sama budayanya dari si buku itu. Di sini ada yang tertarik sama suku atau budaya orang lain nggak? Dari nonton, atau dari baca buku, atau dari dengar musik. Dari karya lah penuhnya. Pernah nggak? Kalian misalnya dari suku Bata, tapi senang Melayu, gara-gara film atau buku ini. Pernah, ya? Sunda. Sunda, ya? Gara-gara film apa, Tuna? Atau buku apa? Bukan film, sih, Pak. Lebih ke vlog-vlog gitu, Pak. Oh, vlog, ya? Oke. Utrid ini senang nonton vlog, berarti. Oke, saya catat itu. Nah, itu bisa mengubah kultur. Saya misalnya, saya kan sebenarnya dari Bapak Dari dan Darah Melayu, ya? Dari orang tua perempuan. Tapi saya senang hal-hal yang berkaitan dengan Jawa. Karena teman saya banyak Jawa dan sering nonton-nonton film Jawa dan sering dengar lagu-lagu Jawa. Jadi, saya senang. Nah, selanjutnya, ada nilai etis, moral, religius jika didalam terkandung ajaran moral, etika, dan agama. Oke. Nah, kerap kali, kita sering susah membedakan mana ajaran moral sama ajaran agama. Ingat aja, teman-teman, jika dia berkaitan dengan perintah-perintah atau ajaran-ajaran ketuhanan, maka dia masuk ke agama. Misalnya, mau sholat subuh, sebelum sholat subuh, iya biasanya menyalami ustad di sana, seperti itu. Itu ada nilai apa saja yang ditampilkan, ada nilai keagamaan sama nilai sosial. Bukan nilai moral. Nanti kita akan bahas lebih rinci di pertemuan selanjutnya ketika kita mengonstruksi sebuah teks. Apa sih sebenarnya bedanya nilai moral, nilai sosial, sama nilai agama. Nah, yang terakhir, nilai praktis. Jika dalam karya sastra itu terkandung hal-hal yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak satu film yang sampai sekarang membekas di kalian saat tokohnya melakukan kegiatan atau sesuatu secara unik dan kalian menirunya untuk beberapa waktu. Misal saya dulu nonton Queen's Gambit, saya jadi duduk, saya jadi lebih lurus, tau nggak? Yang kayak gini, ketika di meja. Yang nonton Queen's Gambit pasti ngerti. Yang kayak, saya duduknya lurus. Kalau biasa kan saya duduknya kayak bungku ke sana, bungku ke sini nih, setelah nonton saya lurus gini. Biar terlihat pinter gitu. Pernah nggak kalian kayak gitu? Nggak pernah ya? Kayak ada kebiasaan yang kalian nggak pernah lakuin, tapi gara-gara nonton sesuatu, kalian jadi senang dan kalian lakuin itu untuk beberapa hari. Belum pernah berarti ya? Oke, nanti barangkali kalian akan menemukan satu film atau satu buku yang... Pernah? Anissa? Gimana Anissa? Ya, terima kasih Anissa. Ya, apa? Belum pernah. Oh, cuma mau bilang belum pernah. Kita nggak bisa di satu menit. Kita lanjut ya. Nah, ini saya perlihatkan contohnya. Kita akan coba bahas, tapi sebelum itu saya pengen tanya, ini buku fiksi atau non-fiksi? Ini saya penggal dari sebuah buku. Coba dibaca dulu, nak. Fiksi atau non-fiksi? Bismillah fiksi. Bismillah fiksi. Oke, kenapa fiksi menurut Daeng? Jelasin lah, nak. Karena bismillah, nggak boleh. Jelasin dulu kenapa. Cenderung konotatif, sir. Cenderung konotatif. ditandai dari kalimat mana, nak? Andainya ada gitu, sir. Iya, pinter. Kalau udah berandai-andai dan lain sebagainya, itu biasanya tidak fakta. Dan umumnya, jika tidak fakta, dia bisa masuk ke buku fiksi. Ahmad Tohari ini adalah seorang penulis. Penulis, dia nih, kalau saya tidak salah ingat, dia ini bisa kita sebut juga sebagai ustad, tapi dia tidak pernah suka dibilang ustad. dia seorang pemangku di sebuah kesantren besar di Jawa, Ahmad Tohari namanya. Namun, dia kerap kali menulis tentang kebudayaan. Ronggeng Duku Paruk ini udah difilmkan, teman-teman. Udah difilmkan, kalau saya tidak salah ya, itu pemerannya si, ah, udah salah saya, udah lupa saya tentang kebudayaan. Dan sangat keren filmnya. Udah ada yang nonton belum? Belum, Pak. link, Pak, link. Hah? Link? Masa saya pagi-pagi udah berbuat jahat sama kalian bagi link haram. Link film. Iya, nonton film di link yang kalian maksud itu haram juga loh, nak. Karena kan nggak legal ya. Kan bukan Twitter, Pak. Hah? Kan bukan link Twitter, Pak. Link Twitter? apa si Daeng ini? Ada aja si Daeng. Ada si Daeng. Daeng, ini direkam dilihat orang tua kamu loh, Daeng. Kasih tahu nanti dia. Saya perlihatkan di YouTube. Ini kelakuan Daeng. Tapi boleh juga itu, Daeng. Nah, ini dulu kita perhatikan. Nah, jika kita perlihatkan, di sini kan ini benar Daeng bilang konotatif. Oke, ada yang lain nggak? Berarti ini udah bisa kita katakan buku fiksi atau belum? menurut kalian. Dari mana lagi, nak? Karena ronggeng dukuh paruk ini, si ronggeng ini, nak, benar-benar ada kejadiannya. Jadi, kalau saya tidak salah ingat, ronggeng dukuh paruk ini adalah tarian. Tarian adat di sebuah daerah. Di sini, si penulis menggunakan tempat dukuh paruk yang biasanya tarian-tarian itu terkenal dengan magis. Ini kalau saya tidak salah ingat ya, nanti kalau pun ada yang tahu tolong diluruskan saya jika saya peliru. Itu biasanya tarian-tarian itu berkaitan dengan magis atau mistis dan biasanya berkaitan juga dengan hal-hal yang sifatnya dewasa. Dalam artian, tarian-tarian itu biasanya mengundang hasrat dan biasanya orang yang kaya yang bisa bersama si penari ronggeng tersebut. sehingga ada percintaan antar ronggeng dan orang miskin dan si ronggeng ini pada akhirnya diadakan kekayaan dan lain sebagainya terjadilah konflik. Saya sarankan ini ditonton karena bagus sekali. Pertama, kita dapat pesan budayanya, pesan keagamaannya dan pesan keestetikan kata-kata yang digunakannya. Nah, ada yang lain nggak yang membuat ini menjadi buku fiksi menurut kalian? Tadi Daeng Udah. Kalau Indah gimana? Indah Maha. Kita sama-sama Maha nih. Iya, Pak. Iya, coba kasih tahu selain konotatif apa lagi? Disitu dia pakai Majas, Pak. Majas yang bagaimana? Majasnya saya lupa. Gak apa-apa, yang bagaimana? Namanya disini, Pak. Ini Pestapora. Pestapora Pestapora di kalimat di paragraf berapa tuh? Nanti kita tanya Rahmat. Rahmat sebaik tahu tuh. Ini ya. Bangsa reptil itu berpestapora. Gitu ya. Oke, Rahmat. Silahkan kasih tahu kami ini Majas apa, Nak? Rahmat Kurniawan. Di paragraf pertama kalimat ke-1. Ini ya. Kalimat ke-1. Kalimat ke-6. Ini kan bangsa reptil itu berpestapora. Gitu ya. Iya. Iya, Pak. Ayo, Rahmat. Malu-malu kamu. Kasih tahu kami ini Majas apa, Nak? Lord. Dia apa? Lord. Lord. Ayo, Lord. Ayo. Langsung nge-check dia. Dengan emot. Mata satu. Mulut satu. Bangsa reptil itu berpestapora. Jadi ini Majasnya bisa kita sebut sebagai Majas personifikasi ya. Jadi benda atau sesuatu yang bukan manusia melakukan kegiatan atau seakan-akan seperti manusia. Bisa nggak hewan berpestapora? Saya nggak tahu. Ada nggak hewan yang kayak eh malam ini mau kemana? Parti yuk. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin bisa, Pak. Oh, oh, oh. Di sini ada pemerhati hewan nih. Bisa? Coba kasih tahu kami. Coba kasih tahu kami lah. Tapi kita nggak tahu bahasanya, Pak. Kemungkinan ada. Makanya saya bilang. Kalau manusia kan jelas kan. Malam nanti mau kemana, Lord? Ayo. Parti yuk. Misalnya ya. Contoh ya. Pemerhati hewan. Contoh, contoh. Tiba-tiba kucing nanya ke kucing lainnya malam ini mau kemana? Aneh, Pak. Meong-meong-meong. Nah, ini bisa masuk ke porsinifikasi. Pinter, indah. Ada majas di dalam sana. Maka itu salah satu siri si fiksi. Ada yang lain nggak? Oke. Kalau tidak ada, berarti kita sekarang beralih ke ini dulu. Ke nilai-nilai. Saya tidak tahu apakah ada nilai di dalam penggalan yang saya munculkan ini. Tapi siapa barangkali siapapun yang menemukannya, silakan. Siapa saja yang bisa kasih temu. Adit, gimana tadi? Adit ini ganteng ternyata. Biasanya nama-nama Adit itu mengecewakan. Ini nggak ganteng deh, Adit. Ganteng kamu, Udah. Nggak usah kamu merendah-rendah gitu. Nggak usah. Udah. Kalau ganteng, ganteng. Ini coba dikasih tahu, nak. Ini masuk ke dalam nilai apa kalau menurut kalian? ada parangkat 1, 2, 3, dan 4 di sini. Ada nggak termuat nilai di dalam sini? Nilai budaya, Pak. Nilai budaya di bagian mana tuh? Eh. tapi kata mana di budaya, Pak? Nggak ada sih. Tapi kan ceritanya ini gitu, Pak. Benar. Ini masuk ke budaya. Karena di sini tidak ada satu kejadian ini ya. Si Zaki gara-gara dengar cerita bahwa rongeng deku paru ini kaya dengan kajian budaya. Jadi, budaya, Pak. Ya, ini yang memang tidak khusus membahas nilai. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas. Jadi, ini aja pertemuan kita, teman-teman. Jadi, sederhana sebenarnya. Dan saya kayaknya berulang kali masuk ke sini, ke kelas kalian, bahasa Indonesia khususnya belum pernah saya kasih ini ya, tugas ya. Iya nggak sih?